Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 7 Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan terlalu atiat ya Dan juga terlalu dilindungi oleh Allah SWT Amin Anak-anak pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai bab 7 ya Kita masih membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan bagian kedua Sebelum mulai pertemuan kali ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Baik selesai Baik anak-anak untuk pertemuan minggu lalu Kita sudah membahas mengenai kebutuhan dan juga alat pemotor kebutuhan Untuk pertemuan kali ini materi pembelajaran yang akan kita bahas Yaitu mengenai kelangkaan sumber daya Tindakan, motif dan juga prinsip ekonomi Oke Sebelumnya ada yang tahu gak Sina? Apa itu arti dari kelangkaan? Iya barangnya habis Barangnya tidak tersedia Oke itu semua betul ya Nah arti dari kelangkaan ini adalah Kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita Jadi antara kebutuhan kita dan juga sumber daya yang ada jumlahnya itu Tidak sebanding atau tidak seimbang Lantas apa saja Sina? Mengapa terjadinya kelangkaan? Faktor-faktor apa saja ya? Kira-kira yang menyebabkan kelangkaan Ada empat faktor Yang pertama yaitu adanya keterbatasan sumber daya Yang kedua kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia Dan yang ketiga adanya bencana alam Dan yang keempat yaitu perkembangan jumlah penduduk Kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi kelangkaan sumber daya? Bagi kita para konsumen sudah tempatnya kita membuat daftar urutan barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan kepuasan Atau ini disebut dengan skala prioritas Kita membuat daftar antara kebutuhan mana yang lebih penting terlebih dahulu Yang wajib kita penuhi Kemudian sebagai produsen yang harus dilakukan yaitu Memenuhi barang dan jasa ataupun kombinasi Mengkombinasi antara jumlah faktor produksi Sebagai negara sumber daya yang tersedia harus diatur penggunaannya oleh pemerintah Nah itu adalah berbagai masyarakat upaya untuk mengatasi kelangkaan Kemudian kita akan membahas mengenai motif, tindakan, dan prinsip ekonomi Oke motif ekonomi ini artinya dorongan atau alasan yang membuat orang melakukan tindakan ekonomi Kemudian tindakan ekonomi artinya kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan Sedangkan prinsip ekonomi artinya pedoman atau daftar dalam melakukan tindakan ekonomi Sambil sini dapat dipahami anak-anak Baik Baik anak-anak kita akhiri pertemuan kali ini Silahkan kalian kerjakan buku paket IPS Buka halaman 159 Kerjakan bagian A nya saja ya Semoga pertemuan kali ini bermanfaat Mengenai kebutuhan dan juga kelangkaan Sekian dari ibu Ibu mohon maaf Wabila kapis mu'ah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!